Assalamualaikum Kalau yang serius diet mestinya dah tau Tapi izin ini sharing untuk yang pengen diet Cuma belum paham soal hormon lapar dan hormon kenyang Ada satu nasihat Makanlah saat terasa lapar Dan berhentilah makan sebelum terasa kenyang Untuk yang hidup sederhana Itu mudah dilaksanakan Secara metabolisme Mudah tidaknya itu tergantung sistem hormon Atau persinyalan di dalam tubuh Sinyal pertama itu Hormon leptin namanya Hormon ini dan serangkaiannya Memberi sinyal rasa kenyang Setelah asupan nutrisi mantep Normalnya hormon ini muncul Dan kita terus merasa puas, kenyang Kalau kadar leptin di tubuh kita sudah pentol Akan tetapi Sebagian saudara kita yang bakat obesitas Banyak yang persinyalannya error Mereka tidak sensitif lagi Sama leptin Dan napsu makannya kenceng aja terus Walau sudah makan banyak Biasanya mereka terus nyalain tukang bakso Habis baksonya enak sih Jadi aja gue pilih nambah lagi Mangkok keempat Gue berat Ngetasinya gimana? Panjang nih ceritanya Tapi intinya Kalau kita sensitif leptin Kita akan mudah untuk menyetop makan Jadi cari-carilah cara Entah dengan fasting atau metode lain Agar tubuh kita Senantiasa sensitif terhadap Sinyal leptin Penelitian sudah menunjukkan Siapa yang disiplin membatasi asupan kalori Itu cenderung akan lebih awet mudah Awet sehat Hormon kedua yang penting lagi Grelin Hormon ini dan serangkaiannya Memberi sinyal rasa lapar Hormon ini muncul bukan karena kita Kekurangan energi atau kurang nutrisi Tapi dia muncul terpicu Kebiasaan makan kita Yang biasa ngemil dan ngemil Selang sebentar Hormon grelinnya muncul Jam 9 nih Sarapan kedua kupatau Kayaknya enak Habis makan siang pun Terus ngilor lagi Kalau cowok normal Biasanya ngilernya itu Kalau ngeliat cewek cantik Tapi yang grelinnya berlebih Ngeliat tukang cilok degil aja Dia ngilor Ajaib kan Nih sore yang dikit Tukang es cendol deh Itu yang disalahin Waduh diet gagal nih Gara-gara tukang cendol sih Biang keroknya Kubrak Dari data statistik Problem obesitas ini Yang keceng bukan di Indonesia Tapi di Amerika Padahal ya Tukang cilok Cireng Gorengan Es cendol Cingcau Tukang bakso Tahu gejerot Dan seterusnya Itu adanya di kita kan ya Gimana ini neranginnya Tau deh Kalau kebiasaan Makan porsi jumbo Terus makan porsi kecil Itu juga gak selang lama Hormon grelinnya muncul lagi Bisa juga Grelin ini muncul Karena stres atau depresi Atau agak dehidrasi kurang minum Atau karena pengaruh penyakit tertentu Atau karena Konsumsi stimulan Gula Simple karbo Soda Alkohol Dan sejumlah Process food Itu juga termasuk Stimulan loh Kata beberapa ahli Yaitu ahli kesehatan Bukannya ahli kubur Nah kalau kondisinya temporer Misalnya pas hamil Atau habis kelelahan berat Yaudah lah Mohon maklum Tapi kalau dikit-dikit Berasa lapar secara Terus-terusan Tanpa sebab khusus Itu mestinya diseriusin Berarti Sistem persinyalan Error Bisa jadi Itu disebabkan Karena pola makan Dan pola hidup yang salah Di sisi lain Kalau rasa lapar itu hilang Sama sekali Itu juga error Entah gangguan liver Atau gangguan metabolisme Apalagi Kalau sepanjang waktu Kita didominasi Rasa males makan Yang normal itu Rasa lapar muncul Di jam-jam tertentu Jam makan Yaitu sehari Dua-tiga kali saja Bukannya dua belas kali Eh Kalau sinyal lapar itu Diabehkan gimana Ternyata gak apa-apa Yaitu Sepanjang kita ini sehat Kalau diabehkan Grelin itu Beberapa puluh menit saja Dia akan menyingsing sendiri Yang bahaya itu Kalau hypoglycemia Atau kadar gula Ngedrop Karena pengaruh obat Atau kelainan Itu beda lagi Urusan dokter Untuk hal itu Yang terbaik Makan itu harus terpola Terjadwal Rancanglah jadwalnya Dengan cermat Dan kalau grelin Muncul di luar jadwal Dinikmati saja Serasa itu Kesulitan kecil Tapi bisa jadi Itu stres positif Tanda bahwa tubuh kita Sedang adaptasi Menuju proses ketosis Yang lebih efisien Atau bisa juga Mikrobiota di perut kita Sedang ditata ulang Menuju konstelasi Yang lebih kondusif Dan seiring kesulitan Ada kemudahan Jadi Kalau nanti puasa Ramadan Gitu Atau intermittent fasting Terasa pagi-pagi lapar Yaudah lah Ditahan aja Gak usah khawatir Miliaran kaum muslim Udah pada puasa Ramadan Selama 15 abad loh Insya Allah aman Bahkan ya Kalau sampai berasa lemes Pusing Atau perut melintir Itu belum tentu juga Solusinya harus dikasih makan Kalau siangnya lemes Dan lapar berat Sama sekali Itu bukan artinya Pas buka nanti Mesti balas dendam Kesumat Cerita silat sih itu Soal dendam-dendam Yang sering terjadi Itu Genar indikasi Bahwa tubuh kita Daya ketosisnya Kurang terlatih Jadi ya Ijin mengulang lagi Sumber energi di tubuh kita Itu variatif Prioritas pertama Diambil dari glukosa darah Yang segar Kalau glukosa segar menipis Dia akan memecah cadangan glukogen Untuk memunculkan Kembali glukosa cadangan Dan kalau glukogen menipis Dia akan meminta Liver dan organ terkait Untuk membakar lemak Dan memunculkan keton Proses inilah Yang disebut ketosis Nah yang biasa fasting Tubuhnya bisa cepat Masuk ke fase ketosis Tapi yang belum adaptasi Muncul ketosisnya lambat Jadilah muncul Krisis-krisis kecil tadi itu Ibaratnya di lapo tua gitu Kalau waitressnya kurang terlatih Pelanggan sudah teriak-teriak Hidangan tak kunjung datang Terjadilah krisis Tapi kalau waitressnya sudah terlatih Dan sudah bisa mengantisipasi Krisis itu tidak terjadi Tubuh manusia ini canggih ya Untuk adaptasinya Waktunya tidak lama sekali Yang rutin puasa Ramadan Sudah tahu lah ya Sekitar 3 harian saja Itu sudah cukup Bagi tubuh kita Untuk menyetel diri Nah kalau yang ogah adaptasi Ini mestinya banyak istighfar Dan introspeksi Karena realitanya Kehidupan itu ya kayak gitu Dari waktu ke waktu Kita mesti siap Untuk bersakit-sakit dulu Bersenang-senang Kemudian Hanya itu Jalan satu-satunya Untuk semua manusia Kalau pengennya muda Leha-leha Tua kaya raya Mati masuk surga Itu bukan bangsa manusia Nggak tahu tuh ya Mungkin bangsa kucing kali ya Kerjaannya cuma males-malesan Angop Tiduran Terus tuaan Kawin-kawin dan kawin Anaknya banyak kaya raya Terus mati Bisa aja sih Masuk surga Kan kucing itu Nggak banyak maksiat Tapi ya surganya itu Surga kucing Bidadari-bidadaranya Wujudnya kucing Hidangannya juga Ikan pedak Yang kucing sejati sih Gembira terus Panjang hari Cakar-cakaran gitu Tapi kalau kita disitu Ini apa-apaan Ya kan Nah karena itu Janganlah Oga-ogaan Untuk mengadaptasikan diri Dengan pula hidup Yang lebih baik Demi menjaga Amanah kehidupan Yang dianudrahkan Allah Kepada kita Jangan sampai Kalah sama Mamak sosialita Hmm Di bulan ramadhan gitu Mamak sosialita ini Jalan-jalan di Singapura Terus kelaparan Nah namanya sosialita kan ya Ada noda hitam dikit Jadi ketek Itu udah ribut Ini perut melilit Nah Ramelah kecawannya Perut melilit lah Kunang-kunang lah Pusing lah Apalah Tapi begitu terus dikasih Kepokan dolar 20 kepok Eh langsung mendadak sumberingah Jengkrak-jengkrak Lincah bener Dan mereka terus muterin lagi Mal 7 putera Hitung-hitung latihan tawaf nih Persiapan umroh Gitu katanya Terus mereka beli tas Sepatu Jaket Segala macam Nah padahal Tas sama sepatu tadi Itu gak bisa dimakan kan ya Nah Tapi ini tadi di Singapura Bukan disini Nah jadi ya Yang niat mau diet Entah itu untuk menurunkan Berat badan Atau untuk tujuan kesehatan yang lain Jangan belum-belum Balik kucing Gara-gara ada sinyal lapar Dari hormon grelin Dan keadaan belum adaptasi Tadi itu Memang sih Ini belum tentu mudah Dan perubahan itu Memang sulit Indonesia kalau mau merdeka Ya harus berjuang Tubuh kita juga sama Kalau mau sehat secara holistik Kita harus berjuang Jadi Maju ajalah terus Supaya gelap Kita bisa masuk ke surga yang indah Dimana kita bisa mendapatkan Apapun yang kita kehendaki Dan bukannya Kita masuk ke surga kucing yang tadi itu Yang sukuannya ikan pedang Melulu Dan terus aja Cakar-cakaran selama-lamanya disana Na'udzubillah Aplausos Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih